Betul sekali, saya sudah di New York City, Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton. Saya di Wikiblog. Saat ini gue sedang berada di New York City, tepatnya di Elmhurst Queens. Orang bilang Elmhurst Queens ini adalah tempat orang Indonesia pada ngumpul. Karena memang populasi orang Indonesia di sini banyak banget. Restoran aja di sini, restoran Indonesia ada tiga. Gak jauh dari tempat apartemen gue tinggal saat ini. Gue saat ini udah di sini bersama dengan Mila, dengan anak-anak. Dan kami memulai satu bulan perjalanan untuk tinggal di sini nyari tempat tinggal dan nyari sekolah. Terlalu mepet gue sadari salah gini gue. Tapi itu keadaan yang mesti dijalanin. Sebenernya highlightnya minggu ini gak terlalu banyak sih. Gue kebanyakan, mumpung masih ada di Indonesia kemarin, di seminggu kemarin. Gue banyak bantu promo. Mungkin kalau lo liat YouTube gue isinya support temen aja nih. Ada konten dimana gue bikin sama... Gue lupa urtanya tapi ada gue wawancar egi hau. Gue sempet bikin konten sama Uus untuk YouTube media. Sama Uus untuk YouTube gue. Sempet bikin konten... Barang Pras Teguh. Sempet bikin konten sama Yuda Keling. Sempet bikin untuk brand juga. Dioptimalin kesempatan gue ketika bikin. Karena setelahnya gue langsung ribet untuk pindah. Dan sebenarnya hari terakhir sebelum gue cabut tuh masih ada plan hall meeting. Karena ada perkenalan sama beberapa orang-orang baru. Ada aturan baru. Kami punya sejumlah orang-orang yang mengisi jabatan penting. Ada Yosa yang jadi head of operations. Ada Ica yang ngisi head of HR. Ini adalah jabatan-jabatan krusial yang memastikan Comica bisa jalan ke depannya. Gue sempet meeting juga sama mereka sebelum gue cabut. Tapi ketika town hall gue sibuk mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk pindah ke sini. Nah ini perjalanan ke sini juga ribetnya bukan main Uus. Karena ceritanya pengen hemat. Gue beli tiket pesawat yang murah. Bukan paling murah. Karena yang paling murah ke bandara-bandara yang gue gak gitu suka sebenarnya. Karena gak enak menunggunya. Jadi gue pikir gue cari yang murah tapi masih agak mahalan dikit. Karena transitnya di bandara yang menurut gue lengkap yaitu bandara Hongkong. Yang gue gak tau ketika sampai bandara Hongkong. Gue transit 21 jam di sebuah tempat yang bener-bener mati aja tuh. Bandara bener-bener mati gak bisa ngapa-ngapain. Di satu terminal, restoran cuma ada satu. Coba lu pikirin. Gila banget. Total gue menghabiskan 53 jam. Lebih bahkan 55 jam. Untuk pergi Jakarta, Hongkong 5 jam. Di Hongkong transit 21 jam. Dengan delay jadi 23 jam. Terus udah gitu gue terbang dari Hongkong ke LA. 13 jam lebih. Transit di LA selama 5 jam. Abis itu terbang lagi dari LA ke New York. Selama 5 jam 30an menit. Mendarat dengan lelah. Saya menyesal ngambil tiket murah. Tapi ketika lu berusaha untuk waspada dengan duit yang lu punya. Terus lu mesti semurah-murahnya Airbnb atau nyawa apartemen ya. 25 hari tetap mahal sih. Sebulan tetap mahal. Jadi ada kewaspada untuk anggaran itu. Terus gue mesti nyari rumah. Ketika dapet rumah gue mesti punya cukup duit untuk bayar DP plus 1 bulan sewa. Dan juga gak murah. Mungkin keliatan masih lelah gue. Dan memang sangat lelah. Tapi yaudah itu kesampingan aja saatnya untuk beraktifitas. Gue ragu sini. .id weekly vlog ini akan panjang. Mungkin gak panjang-panjang amat. Gue gak punya banyak yang mau gomongin, lelah, sibuk. Gue cuman berharap gue masih bisa ngasih. .id weekly vlog yang cukup. Ada bobotnya aja. Terima kasih udah nonton video ini. Dan juga terima kasih udah subscribe kanal Youtube gue. Gue mau ngasih tau bahwa gue membuka Youtube Membership. Dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham 30 ribu rupiah. Ada 1 rasa 125 ribu rupiah. Ada 1 jiwa 1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home. Klik join. Terima kasih udah nonton video ini.